Pemain berkebangsaan berhasil itu Memang sengaja tidak dibawa ke bantu Untuk menghadapi Bayangkara FC Namun, dia memastikan Administrasi Renan sudah selesai Sejak didatangkan dari Ajahra Klub asal Kuwait Pada bursa transfer paruh musim ini Pemain baru, Renan belum bisa diturunkan Karena kondisi kurang ideal Hari ini kami belum bawa Sementara administrasi Insya Allah Sudah beres semua, ujar Mustakim Kendati demikian, Macan Kemayoran Tak khawatir dengan permasalahan tersebut Sebab, masih ada pemain lain Yang bisa menempati posisinya Seperti Fitra Ridwan dan Ramdhani Lestaluhi Sementara itu terkait target pada laga Yang ditayangkan langsung di Indosiar ini Mustakim menegaskan timnya Tak boleh kehilangan poin Agar terus berada di papan atas klasemen Apalagi, pada pertandingan ini Persija berstatus sebagai Tuan rumah Manajemen sudah mengingatkan kepada pemain Dan pelatih untuk bekerja keras Wajib tentunya meraih kemenangan Saat bermain di kandang Imbuh Mustakim Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.